Intro Halo minasan konnichiwa Selamat datang di Wago Online Class Dalam materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang huruf katakana Ya bener banget materi huruf ini adalah materi lanjutan dari huruf hiragana Jadi kalau kalian belum hafal huruf hiragana, tolong jangan dilanjut dulu video ini ya teman-teman Nah huruf katakana ini juga gak kalah pentingnya dalam belajar bahasa Jepang Kalau dulu kita belajar hiragana untuk nulis kosa kata bahasa Jepang asli Nah fungsi huruf dari katakana ini adalah menulis tulisan serapan bahasa asing yang diubah ke pelafalan bahasa Jepang Nah kosa kata serapan yang diambil dari bahasa asing itu cukup banyak di bahasa Jepang ya teman-teman Jadi belajar huruf ini itu penting banget Nah di materi kali ini kita akan belajar sebanyak 15 bentuk huruf katakana Total keseluruhan dari huruf katakana sendiri ada 46 huruf dan mirip banget dibagi pergolongan seperti hiragana Oke jangan lupa siapin alat tulisnya dan langsung aja kita mulai Di huruf yang pertama ada huruf A Mungkin kelihatannya lebih simpel daripada huruf hiragananya Tarik garis dari kiri ke kanan dan lancipin seperti ini Lalu bawahnya kita tarik garis melengkung seperti ini Dan inilah huruf A katakana Huruf yang kedua ada huruf I Simpel banget kita cuma perlu 2 garis aja Dan jadilah huruf I seperti ini Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf U Beda dari huruf hiragananya Huruf U katakana lebih banyak coretan tajamnya Dan seperti inilah bentuknya Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf E Huruf E ini mirip banget sama huruf H alfabet ya teman-teman Cuma bedanya kita miringin 90 derajat Dan garis bawahnya itu harus lebih panjang Dan jadilah seperti ini Yang selanjutnya ada huruf O Bentuknya beda banget sama huruf O hiragana ya teman-teman Awalnya kita bentuk garis seperti tanda tambah yang bawahnya dilancipin Dan tambahin garis diagonal setengah aja Dan jadilah seperti ini Kita lanjut ke golongan kedua Yang pertama kita akan bentuk huruf K Huruf K nya ini mirip banget dengan versi hiragananya ya teman-teman Cuma bedanya yang kali ini lebih lancip Dan gak perlu pakai garis tambahan di kanan atasnya Dan inilah huruf K katakana Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf Ki Lebih simpel Kita cuma perlu tarik garis 2 kali Dan tarik garis dari atas ke bawah Dan inilah huruf Ki katakana Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf Ku Kalau huruf Ku di hiragana mungkin gampang banget ya teman-teman Tapi beda di huruf katakananya Nah bentuknya ini mirip banget sama gagang telepon rumah Oke yang selanjutnya kita akan bentuk huruf K Mirip banget sama sebelumnya huruf Ku yang tadi Cuma bedanya yang ini Garis yang ke bawahnya ini kita tarik dari tengah Hati-hati ya teman-teman Jangan kebalik dengan huruf Ku Karena emang bentuknya mirip banget Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf Ko Yang ini juga gampang banget Kita bentuk kotak Tapi cuma 3 sisi aja Jadi mirip huruf U Tapi ini bentuknya lebih lancip Dan miring 90 derajat Dan inilah versi huruf Ko dari katakana Ya kita masuk ke golongan 3 Yang pertama kita akan bentuk huruf Sa Beda banget dengan huruf hiragana nya Huruf Sa katakana ini lebih simpel ya teman-teman 1 garis horizontal Dan 2 garis vertikal Yang terakhirnya dilengkungin kayak gini Dan selesai sudah Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf Si Tarik garis 2 petik kayak gini Dan tarik garis dari bawah ke atas Dengan melengkung kayak gini Perhatiin cara nulisnya teman-teman Karena huruf ini mirip banget dengan huruf yang lain Yang akan kita pelajarin nanti Yang selanjutnya kita akan bentuk huruf Su Gampang banget bikin aja garis lancip kayak gini Dan tambahin ekor di belakangnya Dan inilah huruf Su Selanjutnya kita akan bentuk huruf Se Mirip banget dengan versi hiragana nya Bedanya cuma garis horizontalnya ini Kita bentukin agak lancip Jadilah seperti ini Kita masuk yang terakhir Ada huruf So Merhatiin cara nulisnya Karena huruf ini juga mirip banget Dengan huruf lain yang akan kita pelajari nanti Dan inilah huruf So katakana Nah itulah tadi 15 huruf baru katakana Yang baru kita pelajari tadi Biar makin cepet hafal Mimin juga akan kasih sedikit quiz Yang bisa kalian catat Supaya kosa kata bahasa Jepang kalian Makin luas Seperti biasa akan ada waktu 5 detik Untuk ngejawab soalnya Yang pertama ada tulisan ini Ya tulisan ini dibaca So Su ya temen-temen Atau serapan dari kata Saus Garis lurus yang di tengah itu Berarti ada huruf vokal yang double Jadi dalam romaji nya Huruf O nya itu 2 kali Sehingga dibacanya agak panjang Jadi So Su Bukan So Su Yang kedua ada tulisan ini Ya tulisan ini dibaca Aisu ya temen-temen Atau serapan dari kata Ais Yang berarti es Kosa kata ini biasanya disebut Untuk nyebut es krim Kalau es batu sendiri Ada lagi kosa katanya Yang ketiga ada tulisan ini Ya tulisan ini dibaca Cakey ya temen-temen Atau serapan dari kata cake Yang berarti kue Seperti yang tadi dijelasin Garis lurus yang ada di tengah itu Berarti ada huruf vokal yang 2 kali Nah kalau disini berarti huruf E nya 2 kali Jadi huruf E nya dibaca harus agak panjang Nah selesai sudah materi kita kali ini Sebelum masuk ke materi baru Pastiin dulu kalian harus sudah hafal 15 huruf katakana ini Ya sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih telah menonton